Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Saya banggakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua Salam generasi Smart berkarakter Cerdaski Baik, anakku sekalian ketemu lagi dalam pembelajaran Smart School Dengan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Bersama saya Bapak Amran Tentu akan menemani anakku sekalian selama 45 menit ke depan Oke, baik anakku sekalian Hari ini kita akan masuk di materi penguatan karakter Melalui materi senam irama Nah, anakku sekalian Senam irama itu Pasti anakku sekalian pernah melakukan di manapun itu Apakah di rumah, ataupun di sekolah Atau di kelas-kelas sebelumnya Tentu saya ingin mengetahui Seberapa penting atau seberapa rutin kalian melakukan Senam irama baik secara mandiri Ataupun secara perkelompok di masyarakat Tentu senam irama ini mempunyai keunikan Mempunyai, apa namanya Sesuatu yang memiliki nilai-nilai tersendiri di dalamnya Kemudian, baik Ada pun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah Anakku sekalian diharapkan Kemudian mampu berkolaborasi Untuk merancang sistematika gerakan senam irama Untuk bagaimana mendapatkan keindahan di dalamnya Mulai dari pemanasan, kemudian inti, dan pendinginan Setelah merancang anakku sekalian Diharapkan kemudian mampu mempraktekan Sehingga aktivitas ini bisa menghasilkan Koordinasi gerakan yang baik, sistematis, dan terukur Dari hasil kolaborasi ini juga Anakku sekalian diharapkan kemudian Terujud karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila tentunya Dari proses pembelajaran Ataupun di luar di proses pembelajaran itu sendiri Oke Apa sih karakter yang ingin kita dapatkan Daripada setelah kita mengikuti proses pembelajaran senam irama ini Tentu yang pertama adalah jujur dan disiplin Nah, anakku sekalian Kedisiplinan adalah hal utama yang penting Dan sangat diperlukan oleh Sebagai pelajar yang berpendidikan Kemudian yang kedua adalah santun dan peduli Anakku sekalian Setiap gerakan yang ada dalam senam irama itu Membutuhkan sesuatu yang santun dan peduli Nah, kemudian yang ketiga adalah gotong royong dan kerjasama Setelah berkolaborasi dengan anakku sekalian Dengan teman-teman kelompoknya Tentu sikap gotong royong untuk bersama-sama merancang Proses yang terjadi dalam merancang sistematika gerakan di senam irama itu Membutuhkan kolaborasi yang kuat Kerjasama yang baik Sesama teman Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab Dan proaktif Jadi bagaimana anakku sekalian menciptakan rasa tanggung jawab Di dalam dirinya sendiri Untuk menciptakan kesehatan dan kebugaran jasmani dan rohani Nah, apa sih itu gerakan senam irama anakku sekalian? Nah, tentu sebentar kita akan membahas lebih luas Apa sih keunikan, apa sih kelebihan dari senam irama itu Untuk diri kita dan kolaborasi kita dengan teman Nah, aktivitas senam irama itu Adalah salah satu aktivitas senam yang dilakukan Baik perorangan maupun dilakukan secara berkelompok Itu menggunakan otot-otot yang besar Otot-otot yang kuat Untuk menggunakan sistem energi Atau penggunaan sistem oksigen dalam tubuh kita Oleh karena itu senam irama ini adalah salah satu senam yang unik Karena bisa dilakukan sendiri dan lebih meriahnya lagi Ketika dilakukan secara berkelompok Secara berkolaborasi Jadi kita diajarkan untuk sama-sama merancang Kemudian bekerja sama dengan teman kelompok Nah, dengan harapan bahwa tercipta sebuah gerakan yang Bagus, terukur, dan sistematis Dan tentunya memilih musik yang tepat Untuk bisa melakukan senam irama dengan baik Nah, anakku sekalian Senam irama itu ada tiga jenis Yang pertama adalah seni sandiwara Jadi senam irama ini tidak serta murta langsung kita membuat Tetapi bagaimana kemudian ada dasar Ada jenis-jenis irama, senam irama yang mendasari itu Yang pertama adalah seni sandiwara Jadi seni sandiwara ini adalah salah satu Apa, senam irama yang berasal dari seni sandiwara Dimana dipelopori oleh Del Sarte pada tahun 1811 Dia adalah salah satu pelopor yang menghendaki Agar senam atau gerakan dalam sandiwara yang dibuat-buat itu Bisa dilakukan dalam bentuk gerakan yang wajar Kemudian yang kedua adalah dari seni musik Seni musik itu adalah jenis senam irama yang Tentunya berasal dan dipelopori oleh Jazz Quest Dia adalah seorang guru musik yang Ingin menyatukan lagu-lagu dan bentuk gerakan Kemudian senam ini dijalankan dengan penuh perasaan Jadi tercipta perasaan yang unik Tercipta perasaan yang luas di dalamnya Sehingga gerakan bisa terpadu dengan musik Kemudian yang ketiga adalah dari senitari Senam irama ini juga berasal dari senitari Ini dipelopori oleh Rudolf Jenis senam ini merupakan senam irama yang berasal dari senitari Yang mengutamakan keindahan dan keserasian gerakan Kenapa kita menekankan untuk adanya keserasian antara musik Atau lagu yang dipilih dengan gerakan Karena akan tercipta sebuah keindahan Akan enak dipandang ketika misalnya kita membentuk atau membuat sebuah gerakan Yang pas beriringan dengan musik yang mengiringi Jadi akan tercipta sebuah keindahan di sana Ketika pas gerakannya dengan ketukan musik yang kita mengiringi kita punya gerakan Nah ini adalah peta konsep anakku sekalian Di mana untuk menciptakan aktivitas gerak senam irama itu Kita mulai dengan merancang sistematika gerakannya terlebih dahulu Kita berpikir bahwa apa yang ingin kita capai dari senam irama ini Kemudian kita masuk di rancangannya Mulai dari gerakan pemanasannya Kemudian gerakan intinya Dan yang terakhir adalah pendinginannya Kemudian setelah kita melakukan rancangan itu Setelah kita melakukan prosesnya Kemudian kita lanjut dengan mempraktikan Sistematika gerak senang irama Jadi aku sekalian setelah berkolaborasi bersama teman Dan dipandu oleh bapak ibu guru pendamping di sekolah masing-masing Tentunya kita lanjut di lapangan dengan memperhatikan gerakan yang telah kita buat Apakah kita berkolaborasi berapa orang Tapi bagaimana kemudian kita mampu memperhatikan itu di lapangan dengan baik Selanjutnya adalah mempaat senam irama Apa sih mempaat dari senam irama itu sendiri Tentu yang pertama adalah Bagaimana kita meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru kita Itu adalah hal fondasi yang paling penting dalam tubuh kita Untuk membuat kita lebih sihat, lebih bugar Untuk meningkatkan kita punya daya tahan jantung dan paru-paru Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan otot Otot yang mana aku sekalian Tentu otot yang berperang penting dari setiap gerakan yang kita bentuk Misalnya kita akan membentuk otot perut Tentu ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di sana untuk membuat otot perut kita bisa terbentuk dengan baik Dan yang ketiga adalah merawat kesehatan tulang Setiap manusia tulang adalah hal yang paling penting untuk kita jaga dan kita rawat Tentu melalui senam irama ini diharapkan kita mampu merawat dan menjaga kesehatan tulang kita Dan yang keempat adalah menjaga keseimbangan fisik Nah fisik kita perlu diseimbangkan bisa dengan senam irama Jadi dengan senam irama yang teratur bisa membuat keseimbangan fisik kita menjadi baik Kemudian optimalisasi fungsi otak Ini yang paling penting juga Karena dalam senam irama itu ada musik yang mengiringi Tentu dari musik ini kemudian otak akan mendengar Akan menganalisa untuk membuat gerakannya Maka terciptalah sebuah gerakan yang baik dan terukur dan sistematis Oke selanjutnya adalah unsur-unsur dalam senam irama itu sendiri Tentu yang pertama anakku sekalian adalah kekuatan Jadi kekuatan disini adalah fondasi utama dalam membuat gerakan senam irama Misalnya kekuatan kaki Kemudian kekuatan tangan Selanjutnya adalah kekuatan keseimbangan Setelah terjadi kekuatan dalam tubuh kita Dengan latihan yang baik, dengan latihan yang terstruktur dengan baik Akan tercipta sebuah keseimbangan yang baik dalam tubuh kita Karena keseimbangan ini adalah bagian dari salah satu fondasi utama untuk membuat atau merancang senam irama Karena di dalamnya ada gerakan-gerakan tertentu yang membutuhkan keseimbangan yang baik Keseimbangan yang luar biasa Agar menghasilkan keindahan dalam senam irama itu sendiri Dan yang ketiga adalah keterampilan Apa yang diterampilkan? Tentu semuanya Jadi aku sekalian akan merampilkan bagaimana menciptakan gerakan senam irama itu Sehingga dapat membuat gerakan itu menjadi tampak indah Caranya untuk mendapatkan keterampilan itu tentunya dengan latihan yang terukur Latihan yang baik, latihan yang sistematis dan terus menerus Sehingga tercipta sebuah keindahan dalam melakukan senam irama Selanjutnya adalah ketepatan irama Nah ketepatan irama ini sangat penting Karena ketika kita membuat sebuah gerakan Setelah kita memilih lagunya Tentu kita akan mengikuti Agar ada kesusuan antara gerakan dengan irama yang mengiringi Oleh karena itu Senam irama yang anakku sekalian nantinya akan buat Tentu berdasarkan dengan apa tujuan yang ingin kalian capai Apakah membuat tubuh menjadi bugar Ataukah ada otot-otot tertentu yang akan anakku sekalian bentuk Selanjutnya adalah keluesan Keluesan dalam senam irama Atau unsur keluesan dalam senam irama Akan tercipta dengan sendirinya Ketika anakku sekalian mampu terampil dan Mampu menggunakan otak untuk memadukan antara gerakan dan musik Jadi keluesan ini sangat penting Karena bagaimana menciptakan sebuah keindahan yang baik itu Ketika terjadi latihan yang kontinu Terus menerus Dengan harapan bahwa di akhirnya nanti Anakku sekalian dapat memadukan Antara gerakan dengan musik itu sendiri Oke selanjutnya adalah prinsip senam irama Senam irama pada prinsipnya termasuk salah satu jenis olahraga senam umum yang mudah diikuti Jadi mudah kita lakukan dimanapun Kemudian tidak membutuhkan biaya yang mahal Cukup memilih musiknya Kemudian membentuk gerakannya Atau bisa melibatkan peserta yang banyak Bisa juga secara mandiri di rumah Anakku sekalian Tentu mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh kita sendiri Oleh karena itu Harapan kita bahwa setelah anakku sekalian memahami betul Bagaimana membuat rancangannya terlebih dahulu Kemudian bisa memperhatikan di sekolah Ataupun terlebih lagi bisa diperhatikan di rumah masing-masing Atau bersama dengan masyarakat banyak Di lingkungan di mana kita tinggal Selanjutnya adalah Merancang gerakan senam irama Nah anakku sekalian Setelah kita mengetahui lebih jauh Kita kembali mulai merancang Bagaimana sih sistematikanya untuk merancang senam irama itu sendiri Yang pertama adalah langkah dasar Yang kedua adalah gerak dan ayunan lengan Dan yang ketiga adalah interpretasi musik dan irama Nah anakku sekalian Kita mulai dengan langkah dasar Langkah dasar ini bagaimana anakku sekalian bisa menciptakan Mulai dari langkah biasanya seperti apa Kemudian langkah rapatnya seperti apa Kemudian langkah keseimbangan Dan langkah depan dan langkah silang Jadi ini penting untuk anakku sekalian ketahui Untuk sebelum membentuk gerakan sistematika gerakan itu Oleh karena itu Pahami terlebih dahulu Langkah apa yang akan saya ambil Langkah apa yang akan saya lakukan Kemudian musik apa yang akan mengiringi Sehingga pada akhirnya bisa tercipta gerakan yang terjadi kesesuaian Kemudian yang kedua adalah gerak dan ayunan lengan Jadi setelah kita mengetahui langkah-langkah yang kita Langkah-langkah dasar tadi Tentu kita masuk di gerakan dan ayunan lengan kita Seperti apa yang akan kita rancang Tentu anakku sekalian sudah mampu berpikir bahwa Oh seperti ini gerakan yang akan saya lakukan Dan yang ketiga adalah interpretasi musik atau irama yang mengiringi Itu penting Karena musik adalah salah satu langkah yang menjadi pengiring Dari gerakan yang telah kita buat Adanya khusus sayang musik di dalamnya Sangat menentukan keindahan dari gerakan yang telah kita rancang Khusus sayang antara gerakan dan musik Menjadi penentu apakah senam irama yang kita buat ini indah atau tidak Selanjutnya kita masuk di step senam Pemanasan Jadi senam irama atau pemanasan itu sangat penting Warning up Dimana pemanasan adalah persiapan emosional Psikologis dan fisik untuk melakukan latihan dengan tujuan menaikkan denyut jantung secara berangsur-angsur Jadi tidak serta-merta kita akan melakukan gerakan Tanpa melakukan pemanasan yang berangsur-angsur Kemudian mempersiapkan otot-otot Dan persendian Jadi setelah kita menaikkan denyut jantung kita Kita persiapkan kita punya otot-otot Semua harus dilancang dalam senam irama atau di pemanasan ini Kemudian meningkatkan suhu inti tubuh dan meningkatkan cairan tubuh Jadi dari pemanasan inilah kemudian anakku sekalian kita bisa belajar Bisa merancang sesuatu gerakan yang baik Gerakan yang luar biasa Sehingga pada akhirnya nanti tercipta gerakan yang Terjadi kesusahan antara gerakan dengan musik yang mengiringi Oke anakku sekalian Saya akan menampilkan contoh video pemanasan yang bisa menjadi rujukan buat anakku sekalian Video ini berdasarkan dengan senam terbaru yang telah kita ikuti bersama Mungkin ada yang sudah mengikuti ada yang belum Yaitu senam 2022 Yang telah memecahkan rekor muri di bulan lalu Ini adalah contoh gerakan pemanasan yang bisa menjadi rujukan buat anakku sekalian Untuk menyusun sistematika gerakan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hai 3 5 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, baik, anakku sekalian, itu tadi sebagai contoh untuk menyusun gerakan pemanasan. Tentu, apa yang menjadi tujuan daripada tujuan utama dari pemanasan itu? Ya, yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi peredaran darah. Nah, tentu dalam melakukan pemanasan itu yang paling pertama diperhatikan adalah bagaimana kita meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita. Untuk meningkatkan suhu badan kita tentunya harus dengan pemanasan yang terukur, pemanasan yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah mempersiapkan otot-otot dan persendian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk membuat sebuah gerakan yang baik itu, yang berperang adalah bagaimana kita persiapkan otot-otot yang akan terlibat di dalamnya, di dalam gerakan itu. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan suhu inti tubuh kita. Nah, anakku sekalian, setelah kita mempersiapkan dari segi peredaran darah, kemudian otot-otot, kita masuk di bagaimana meningkatkan suhu inti tubuh. Di pemanasan itu kita lakukan penyusayan gerakan, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, sehingga betul-betul tercipta sebuah persiapan yang baik untuk memasuki kegiatan inti. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan cairan tubuh kita. Jadi bagaimana berkeringat dengan baik tentu itu akan menjadi penentu pada saat kita masuk di gerakan inti. Nah, di pemanasan ini anakku sekalian, tentu kita akan membuat lebih banyak gerakan-gerakan yang tentu harus ada khususnya yang di dalamnya. Nah, oleh karena itu, video tadi hanya sebagai rujukan buat anakku sekalian untuk bagaimana membentuk atau menyusun rancangan gerakan pemanasan itu dalam senam irama. Nah, selanjutnya adalah gerakan inti. Nah, setelah kita menyusun dengan baik gerakan pemanasan tadi, tentu kita akan masuk di gerakan inti. Nah, gerakan inti yang telah aktif dan mengikuti alur tertentu dengan tujuan untuk menguatkan otot-otot tubuh dan untuk melatih koordinasi gerak anggota tubuh dari iringan musik itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan pemanasan tadi, kita mulai merancang. Kita mulai mencoba untuk merancang gerakan apa yang cocok dari gerakan inti itu dari pemanasan tadi. Sehingga terjadi kesusahian antara pemanasan dengan gerakan inti. Nah, namun pada intinya bahwa anakku sekalian intensitas gerakan yang dilakukan di gerakan inti itu sudah mulai tinggi. Jadi, stamina di dalamnya sangat mendukung. Kemudian, daya tahan. Sehingga itu bisa tercipta ketika anakku sekalian melakukan latihan yang rutin. Nah, tetap bagaimana anakku sekalian bisa menyusun itu tentu dengan rancangan-rancangan tadi yang telah kita lakukan. Oke, saya tampilkan lagi anakku sekalian terkait dengan video gerakan inti. Ini adalah contoh dan rujukan buat kalian semua agar lebih banyak lagi referensinya untuk membuat atau menyusun gerakan inti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anakku sekalian itu tadi contoh untuk membuat atau menyusun gerakan inti dalam senam irama. Tentu apa yang saya perlihatkan tadi bisa menjadi rujukan buat anakku sekalian bahwa senam gerakan inti itu bagaimana kita meningkatkan intensitas gerakannya. Yang tadinya tidak terlalu kencang kemudian kita naikkan menjadi lebih kencang lagi. Nah, di gerakan inti ini sangat berperang karena anakku sekalian bagaimana mendapatkan sesuatu yang daya tahan tubuh yang baik itu ketika gerakan inti itu bisa dipadukan dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah, tentu di gerakan inti ini ada tujuan yang dapat kita ambil. Tentu yang pertama adalah proses gerak disesuaikan dengan irama yang digunakan dengan sebagai pengiring. Jadi, anakku sekalian proses yang terjadi dalam gerakan senam irama itu yang paling menentukan adalah irama yang mengiringi musik atau musik yang mengiringi. Karena tidak akan tercipta sebuah gerakan yang baik, yang kencang kalau musik juga tidak diiringi dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah tepat dengan ketukan pada musik sesuai dengan tema musik. Jadi, sebelum sebentar kita menyusun rancangannya, gerakannya, kita akan memilih musiknya terlebih dahulu. Tema musiknya seperti apa, kemudian gerakannya seperti apa, sehingga terjadi kesesuaian. Dan yang ketiga adalah kemampuan menjiwai ide pada musik tersebut. Jadi, sangat menentukan bahwa bagaimana kita menggunakan kognitif atau otak kita untuk menjiwai ide itu. Jadi, kita hadir di dalamnya dari setiap gerakan atau setiap gerakan yang kita ambil itu dengan musik yang kita pilih. Itu adalah salah satu poin penting yang harus diperhatikan pada saat kita menyusun gerakan inti di senam irama. Oke, setelah kita menyusun di pemanasan kemudian gerakan inti, sekarang kita masuk di pendinginan. Gerakan pendinginan ini adalah salah satu gerakan dalam senam irama dengan tujuan untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung supaya kembali mendekati normal. Pelaksanaannya, anak-anak sekalian bisa melakukan gerakan ini secara bertahap dari intensitas tinggi ke intensitas yang rendah. Nah, tentu kita bisa memilih, oh tadinya gerakannya yang kencang seperti ini, kemudian kita sudah masuk di pendinginan, tentu frekuensi gerakannya lebih rendah daripada apa yang telah kita lakukan di inti. Agar denyut jantung kita perlahan kemudian mendekati angka normal tadi. Nah, berikut saya akan menampilkan juga video sebagai rujukan untuk menyusun gerakan pendinginan dalam senam irama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, naik, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, naik, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, baik anakku sekalian Itu tadi contoh untuk menyusung gerakan pendinginan dalam senam irama Jadi apa yang kita harapkan untuk menyusung gerakan pendinginan dalam senam irama itu Tentu yang pertama adalah kita mengembalikan frekuensi denyut jantung Itu yang paling pertama Untuk mengembalikan menjadi mendekati normal Setidaknya belum bisa normal tetapi sudah mulai memulihkan denyut jantung kita Yang kedua adalah pelaksanaan gerakan dilakukan secara bertahap Dari intensitasnya yang tinggi kemudian menjadi intensitas rendah Dan yang ketiga adalah gerakan merelekskan otot-otot kita Dan organ tubuh untuk mengantar tubuh secara bertahap menuju kondisi istirahat Jadi yang tadinya intensitas yang sangat tinggi kemudian kita melakukan penyesuaian Di pendinginan inilah kita mampu menyusun gerakan-gerakan itu Sehingga terjadi kesesuaian tubuh yang tadinya tinggi Kemudian jantung yang hebat besar Kemudian dikembalikan menjadi mendekati normal Pada intinya bahwa gerakan pendinginan ini sangat penting Salah satunya bagaimana kita mengembalikan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu Menjadi kembali ke kondisi semula Itu untuk pendinginan anakku sekalian Jadi ini video tadi menjadi rujukan buat kita semua Buat anakku sekalian dalam menyusun Pendinginan atau gerakan pendinginan dalam senam irama itu Kemudian selanjutnya adalah fungsi musik dalam senam irama Nah seperti yang saya bahasakan tadi bahwa musik sangat menentukan Ketika kita menyusun atau melakukan senam irama atau senam ritmik Karena dalam senam irama itu yang menjadi pokok utama adalah musik atau irama Yang mengiringi sehingga terjadi koordinasi gerakan yang baik Tidak akan tercipta sebuah keindahan dalam gerakan senam irama Ketika kita tidak memilih atau melihat musik yang akan menjadi pengiring di dalamnya Oleh karena itu pilihlah gerakan kemudian pilihlah musik yang sesuai dan pas dengan apa yang kita harapkan Nah disini saya menampilkan bagaimana kita memilih musik sebagai pengiring dari gerakan itu sendiri Yang pertama adalah tipe jenis tempo dan kesusahan gerakan Bagaimana anak aku sekalian memilih tipe dan jenis dan tempo kesusahan dari gerakan itu Kemudian yang kedua adalah lagu dikenal oleh pemakai Jadi mendalami, menjiwai musik itu adalah hal yang sangat penting untuk menyesuaikan gerakannya Kemudian yang ketiga adalah mengundang keceriaan Kita melakukan senam bagaimana kita happy, bagaimana kita bisa sihat Tentu musik yang kita pilih juga yang mengundang keceriaan Yang selanjutnya adalah membangkitkan semangat untuk bergerak Sama tadi mengundang keceriaan Kita bersemangat, kita ceria karena musik menjadi penentu di dalamnya Kemudian selanjutnya adalah letukan gerakan jelas setiap pasenya Jadi ada gerakan kesusahan di antara setiap pasenya itu Dan pada akhirnya anakku sekalian bisa merangkai gerakan itu dengan baik Selanjutnya adalah bervariasi walaupun masih dalam satu rangkaian Tentunya musik itu di dalamnya juga ada Baik anakku sekalian itulah materi kita hari ini Mudah-mudahan anakku sekalian mampu mendapatkan itu Mendapat manfaatnya dan selanjutnya melakukan simulasi di sekolah masing-masing Insya Allah akan dipandu oleh guru pendamping di bapak ibu guru di sekolah masing-masing Anakku sekalian mampu mensimulasikan itu Baik anakku sekalian kita berada di akhir kita hari ini Tentunya bahwa senam irama ini adalah salah satu senam yang bisa kita lakukan dan digendrumi oleh masyarakat luas Karena manfaat yang luar biasa bisa dihadirkan dan dihasilkan di dalamnya Tentu yang paling penting anakku sekalian karakter juga hadir di dalamnya Ada banyak gerakan, ada banyak karakter yang bisa kita hadirkan dengan melakukan senam irama Tanggung jawab, kemudian disiplin, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran tubuh kita Tentu anakku sekalian mengharapkan itu semua untuk terciptanya pola hidup sihat yang baik Pada akhirnya bahwa dan melalui gerakan senam irama yang anakku sekalian nantinya akan perhatikan di sekolah masing-masing Bisa menghasilkan karakter atau mengembangkan karakter-karakter yang kalian miliki Baik itu di proses pembelajaran, terlebih lagi di luar proses pembelajaran Tentu anakku sekalian mari kita sama-sama untuk terus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita Dan pada akhirnya bahwa bisa menghasilkan karakter yang baik Saya rasa cukup untuk kegiatan kita atau pelajaran kita hari ini Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!